Intro Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Kampus Korner Peduli Perkembangan Batik Tanah Air Mahasiswa Indonesia ciptakan aplikasi naratik Oke Farid kita lanjutkan nih Fitur-fitur apa aja sih yang ada di dalam aplikasi naratik itu? Jadi untuk saat ini kan aplikasinya masih dalam tahap prototype Nah untuk fiturnya itu masih ada tiga Jadi ada fitur explore itu Jadi kita melalui aplikasi itu bisa mengeksplorasi apapun tentang batik Kemudian event kegiatan dan lain-lain Kemudian ada fitur kecederaan buatannya itu sendiri Yang dapat mengklasifikasi batiknya Dan juga ada fitur narasop Yang dimana disitu kita bisa bertransaksi jual beli produk batik Oke ini mungkin bisa ditunjukin gitu ya Aplikasinya seperti apa sih gitu Pasti kan teman-teman kepo dari tadi ya Bisa mendeteksi secara langsung canggih Oke naratik ini berarti udah bisa Belum bisa di download secara umum oleh kalian umum gitu ya Masih belum ya Masih tahap pengambangan Berarti tunggu di launching gitu ya Iya betul Teman-teman udah pada gak sabar Mungkin bisa ditunjukin nih ke teman-teman di rumah Tampilan awalnya dulu seperti apa nih aplikasinya nih Oke Nah ratik kayak gitu ya Oke kita lihat dulu Oke ini tampilan awal ya Kalau masuk ke aplikasi Terus gimana aja Di dalamnya kita bisa melihat tentang detail dari motif batik tersebut Ini untuk yang fitur explore tadi Oke jadi untuk pengetahuan gitu ya Seputar batik gitu ya Motif terus maknanya apa Seperti itu Lalu untuk fitur pencet-pencetan buatannya Ada di tombol kamera yang tengah Sudah dipencet maka akan muncul kamera Dicoba dicoba Nah lalu kita upload fotonya Lalu kita tunggu loading agak lumayan lama Sekitar 20 detik Oke kan dia mendeteksi dulu ya Iya betul Lihat kan nanti bisa tahu juga itu Cara pembuatannya gimana gitu kan ya Iya Kok bisa ya Pak ya Iya Saya tidak habis pikir Oke ini udah langsung muncul Nah kemudian muncul hasilnya disini Dapat dilihat bahwa Batik tersebut adalah 99% batik cetak Dan motif yang terdeteksi adalah parang Yang terdeteksi ternyata yang bagian kotak luarannya ini Oke 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 karena di dalam satu baju gitu Iya ada beberapa motif Oke Beberapa motif gitu ya Keren-keren Wow Terus Lalu dapat dilihat juga untuk penjelasan lebih lanjut dari motif tersebut Jadi tadi yang terdeteksi Jadi tadi yang di eksplor tadi ya Tapi kalau Inggris malah sudah tersedia kan siapa tahu ya kan Bungu internasional gitu ya Pak ya Jadi kan ini memang nanti ke depannya juga bahasanya bisa menyesuaikan setting dari HPnya juga Oke Oh banyak gitu ya bisa banyak belisa gitu ya Oke Keren-keren Oh jadi seperti itu ini jadi masih dalam tahap pengembangan ya Oke baik Kemudian untuk Adi kalau kendalanya nih kendala apa sih yang sempat ditemui Dan bagaimana sih cara kalian untuk mengatasi kendala tersebut Oke Jadi pada saat pengembangan aplikasi tersebut ada beberapa kendala yang kami alami Dari sisi machine learning atau AI-nya itu kami kekurangan dari data setnya Jadi untuk foto-foto batik, batik cetak, batik tulis itu kami tidak punya itu fotonya Nah karena untuk melakukan pelatihan model pembelajaran mesin ini Dibutuhkan ribuan bahkan sampai puluh ribu foto Agar hasilnya bagus Nah kami mengatasi hal tersebut dengan waktu itu saya bersama Varel Itu keliling ke penjual-penjual batik Kami foto produknya Oke Tadi program ke Pekalongan itu ya Pak ya mungkin salah satunya Sambil jalan-jalan sambil fotoin-fotoin gitu Kemudian hasil foto tersebut kami olah Biar makin bervariasi Jadi dimiring-miringin Ditarik gitu Biar kan kalau ngefoto kain gitu kan Selamanya bakal datar Betul Jadi misalnya ketuk-tekuk gitu nanti modelnya masih bisa Mereka detek beda gitu ya Aduh susah-susah gampang ya Oke Baik Kemudian tadi dinaratikan juga menggunakan artificial intelligence gitu ya Jadi mampu mengklasifikasikan keaslian batik gitu ya Berarti klasifikasinya dari tadi Mungkin dari cara pembuatannya Iya betul Dari tulis atau cetak Cetak seperti itu Bahkan tadi ada persenannya ya Sampai ada persenannya berapa persen gitu ya Detail ya Pak Ea berarti ya Pak Ea Bagus ya Oke Kalau Pak Filmada sebagai pembuing ini Seberapa penting sih program naratik ini Pak? Iya jadi Selain memang teman-teman yang sudah research sendiri Kemudian kita juga terjun ke Salah satunya kepekalangan kemarin Kita jadi Tahu memang kondisi Masyarakat itu kadang-kadang Ada yang ditipu tadi Mbak Seperti yang disampaikan Mas Farel tadi Tadinya dijualnya dengan Batik tulis misalkan Kan harganya sangat tinggi tuh Betul Padahal aslinya dia batik cetak gitu Nah Orang biasa seperti saya tuh Saya juga gak tau itu batik Bener-bener batik tulis Atau batik cetak sebetulnya Bener Kan banyak orang alam gak bakal tau ya Pak ya Betul Logikanya Wah ini harganya mahal nih Bener harga Berarti Nah padahal gak Ternyata Ketika kita sudah main ke pekalongan itu Keseluruhan ke tempat Pembuatannya Ternyata memang Orang-orang sana juga mengetahui Bahwa kalau yang batik tulis itu Kalau orang nulis Mesti ada yang di lewernya Ada yang gak rapinya Malah gak rapi Berarti kalau keliatan rapi banget Patuh dicurigai Iya patuh dicurigai Tapi kita sebagai orang awam Gak mungkin ngecek baju Sampai detail gitu kan Iya bener Mau beli Dicek dulu Nah itu dengan aplikasi ini Salah satunya memang tadi Membantu masyarakat Yang mau beli batik Kemudian juga membantu UMKM juga gitu Kadang yang bermain seperti itu Malah bukan UMKM nya Malah di sektor yang lain Seperti itu Jadi selain memang untuk Masyarakat yang mau beli batik Bisa terbantu Juga membantu UMKM tadi Untuk memajukan industri batik Di Indonesia khususnya Oke Bagus banget Berarti ya Pak Aplikasinya penting loh ya Berarti ya Dan mempermudah juga Untuk kita orang awam gitu ya Pak Yang tidak paham batik Biar tidak ditipu-tipu Seperti itu Oke Baik Kemudian tadi kan juga ada Fitur knowledge gitu ya Tahu sejarahnya Maknanya Nah ini untuk Product knowledge itu sendiri Dalam rancangnya nih Bekerja sama dengan pihak mana aja nih Jadi kalau Untuk pengembangan produk knowledge nya itu Tentunya kita Jadi yang Setiap saya sebelumnya Jadi kan kita hadir sebagai kawan nih Bagi UMKM dan home industri batik Maka dari itu kita Tentunya bekerja sama nih Dengan UMKM batik Kemudian dengan home industri batik juga Nah itu untuk saat ini khususnya itu Di kota Semarang dan Pekalongaan Oke Baik Baik Kemudian tadi Tadi kan ada fitur Narashop gitu ya Narashop juga Nah ini Untuk jual beli online berarti Tapi khusus di Batik gitu Khusus di batik Nah ini apa saja sih yang harus Dilakukan oleh mitra nih UMKM ya Terutama ya Yang ingin Menjual produk mereka Di aplikasi naratik ini Berdepannya nanti Oke untuk fitur Narashop ini Nantinya mitra Dapat melakukan pendaftaran Di website kami Naratik.com Nah pada saat pendaftaran itu Nanti akan ada dokumen Petunjuk Tentang apa-apa saja Yang perlu dipersiapkan Dan metode yang dilakukan Kemudian Setelah lakukan pendaftaran Nanti baru Mereka bisa mulai berjualan Tapi Untuk saat ini Fitur tersebut Masih dalam pengembangan Berarti masih belum bisa diakses Oke Berarti ini tadi ada Tiga fitur ya Tiga fitur Kalau menurut Adi nih Fitur apa sih yang Paling berkesan Menurut kamu Dari tiga fitur tadi Tapi eh Yang dikasih tahu dulu Biar teman-teman Pada kepo gitu Nanti kita akan lanjutkan Setelah jadah berikut ini Ya pemeriksa Jangan kemana-mana Kami akan kembali Untuk Anda Usai jadah berikut Selamat menikmati